Halo sahabat youtuber, bertemu lagi dengan saya Mau dari Penanjar Tema kali ini gak beda jauh sama pembahasan sebelumnya Yakni kita hanya melihat kondisi air di kolam Di kolam persiapan maksud saya sebelum tebar benih Oke tapi sebelum saya melanjutkan pembahasannya Saya ingin mencoba menjelaskan dulu mengenai istilah natural water system Karena beberapa teman sempat mempertanyakan mengapa istilahnya natural Tetapi ada perlakuan-perlakuan khusus Oke kira-kira begini pendapat saya Bahwa air itu natural Menurut saya memang benar-benar natural Karena semua bahan yang kita gunakan untuk sistem ini Gak ada yang kimiawi maksudnya Emang benar-benar dari alam, alami-alami aja Termasuk pembuatan probiotik kita bikin sendiri Kita tahu jenis bakterinya Dan bakteri itu ya memang biasa tumbuh di kolam Biasa tumbuh di kolam Hanya kita berbanyak jumlahnya Dan kita mengkondisikan air di kolam Sedemikian rupa agar seperti kondisi alaminya Atau kondisi naturalnya Kita usahakan sedemikian rupa Oke Lantas pertanyaannya Jika yang dimasuk dengan natural itu benar-benar natural Oke oleh sebab itu natural yang digunakan Dalam sistem ini ya Ini Mengkondisikan kondisi air Sedemikian rupa agar seperti kondisi alaminya Ada pun perubahan-perubahannya dari warna hijau Ini kurang lebih warna hijau Ini seperti di kolam sana Hijau Kemudian warna coklat Saat ini saya gak ada kolam warna coklat Dan kemudian menjadi warna merah Ini seperti di kolam ini Akhirnya sudah Ini Belum merah banget ya Jadi antara Dari coklat menuju merah Nanti merahnya akan terus berkembang Oke Itu berubah Berubah dengan sendirinya Maksudnya tidak ada paksaan Berbeda dengan sistem Red water system Walaupun itu sama-sama merah Tapi Ada sedikit perbedaan Yang menurut saya sedikit signifikan Di antaranya yakni Kalau red water system itu Warna merahnya dipaksakan Dipaksakan Jadi Karena setiap hari diberi perlakuan khusus Setiap hari Setiap hari diberikan probiotik Dengan takaran tertentu Warna merahnya itu sendirian dipaksakan Sedangkan kalau natural water system Mau warnanya apa saja Mau hijau Mau merah Mau coklat Poin pentingnya adalah Kolamnya Akan menjadi tempat yang baik Sehingga lelenya Betah Tinggal disitu Lelenya sehat Tidak bau Tidak ganti air juga Dan Memang sistemnya Kalau natural water system itu Diusahakan sedemikian rupa Untuk tidak ganti air Makanya Disarankan tidak menggunakan Kolam yang rembes atau bocor Ini salah satu kesalahan saya Saya menggunakan kolam ini Oke Kita bisa lihat disini Ini ketinggian awalnya Ini segini Segini Ini cuma selang beberapa hari Airnya sudah segini lagi Dan Berhenti disini Tidak turun-turun lagi Saya tidak tahu kenapa Berarti Kayaknya Dari tingkat sini Sampai sini Ini kurang lebih Setengah jengkal Setengah jengkal Itu selalu berkurang Bahkan dalam waktu Cuma sehari Dua hari saja Tiga hari Tapi kalau sudah Sampai Ketinggian tersebut Airnya Stabil Di ketinggian tersebut Tapi Untuk menjaga-jaga Saya kadang-kadang Suka menambahkan air Sampai ketigian ini lagi Sampai ini Segini lagi Walaupun Saya tahu Nantinya Bakar nampus lagi Tapi tidak masalah Sebenarnya Karena Se Karena Yang saya alami sendiri Sampai sekarang Tidak ada permasalahan Di kolam Kolam saya Kecuali ini Di minggu Minggu pertama Atau kedua Saya lupa lagi Itu ada sedikit masalah Ada beberapa ekor Yang terkena Penyakit Penyakit Bintik-bintik itu Dan Setelah diketahui Penyebabnya itu Karena Manajemen Pak Manajemen pakan saya Saat itu Masih buruk Yakun saya Ngasih makannya Terlalu banyak Intinya seperti itu Mudahnya Oke Kita langsung saja Kita Cek kita Monitoring Atau Menghubungan Pengontrolan Kepada Kolam yang Sedang kita Lakukan Percobaan Oke Ini Kondisinya Di waktu Pagi hari Ya Di pagi hari Pukul setengah 8 Apa jam 8 Itu saya Lupa lihat jam Dan Beginilah Warna airnya Sekarang Sudah Sebelum hijau Ya Walaupun ada Masih ada Agak sedikit Sokrat Kuning-kuningan Dan Kalau kita ingat Kita fresh Sebalik ke belakang Airnya tadinya Bening kan ya Bening Kemudian kita Berikan pengapuran Agar pH nya stabil Menjadi Warna putih Saat itu Putih Terus kita Lakukan treatment Menjadi Berubah Sedikit demi sedikit Akhirnya sekarang Warnanya seperti ini Dan ini akan Terus berubah Terus berubah Jadi Hijau nya Lebih Lebih kuat lagi Warna hijau Nah Sementara itu Airnya terus Saya terus jalankan Ada 2 titik Kiri sama kanan Oke Sama satu lagi Yang saya ingin Sampaikan di video Kali ini adalah Untuk hari Besok Hari Sabtu Berarti hari Sabtu Sama hari minggu Saya Tidak akan Membuat video Untuk pengontrolan Atau monitoring Kolam ini Karena saya harus Keluar kota Sebagai gantinya Saya sudah buatkan Video Tentang Analisa Usaha Lelek Dari Pembelian benih Modal Panin Hasil paninnya berapa Kira-kira Keuntungan berapa Per kolamnya Saya Sudah buat itu videonya Selain itu Saya juga Sudah menghubungi Beberapa rekan saya Untuk Saya lihat Kolamnya Ada sistem Bioflop Sama Reduator Sistem Sama Menambahkan Kandungan Oksigen Di dalam kolam Menggunakan sistem Venturi Oke Tunggu aja Besok saya Publish Videonya Di hari Sabtu Atau Minggu Oke Untuk hari Senin Sendiri Saya Akan Kalau saya Sudah Kembali Ke Lokasi Ke rumah Karena Kayaknya Saya baru Pulang Dari luar kota Sekitar hari Minggu Jadi Mudah-mudahan Hari Senin Hari Senin Saya sudah bisa Buat video lagi Dan Menurut Jadwal Hari Senin Saya Harusnya Sudah Tebar Benih Tapi Kalau Tidak ada halangan Saya mulai Tebar Tapi Kalau Misalnya Ada halangan Seperti Misalnya Benihnya Belum Siap Atau Apa Saya Undur Beberapa Hari Sampai Benihnya Siap Mudah-mudahan Ada Oke Itu saja Kali ini Buat Video ini Jangan lupa Di Subscribe Like Dan Comment Sebagai Dukungan Atas Apa yang Saya Lakukan Sebagai Timbal Balik Saya Sudah Buatkan Videonya Teman Teman Hanya Tinggal Membagikan Ke Teman Teman Lain Agar Videonya Banyak Dilihat Itu Saja Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima